Intro Setelah lima hari pencarian dua jenazah terakhir penambang emas ilegal di desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Mansumai, Kabupaten Merangin, yakni Danang, 21 tahun, dan Eko, 23 tahun, warga Jateng Pati, berhasil ditemukan. Kedua korban ditemukan oleh tim SAR terpadu dari Basarnas dan TNI, Kodim 0420 Sarko, Poloras Merangin, beserta warga pada hari Rabu 25 Desember 2019. Korban ditemukan tim SAR dan TNI pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat dalam keadaan telentang tertimbun tanah. Korban selanjutnya dievakuasi menggunakan mobil Koramil 42009 Bangko ke Rumah Sakit Umum Daerah Kolabunjani Bangko. Sebelumnya tim SAR berhasil menemukan empat korban peti lainnya, yaitu Yusuf, warga desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Mansumai, Wardoyo, warga desa Akropa, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Surahman, warga desa Peden, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Deddy Susanto, warga desa Jerahi, Kecamatan Gunung Unggal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ori dari Merangin, News TV, melaporkan.